Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kali ini Saya akan Membuka Atau review salah satu Jam dari Suntuh Masih dari jam suntuh Bukan suntuh loyo Ini adalah jam suntuh Amp3 pack black Edition Ini dusnya Untuk spesifikasinya kurang lebih seperti apa Ini kelihatan-kelihatannya ada movecon, ada strava, ada bluetooth Gak pasti bisa konek-konekkan atau bisa membuat Suntuh movie Dan ini dia Ini boxnya Coba kita cek ya Boxnya Suntuh black edition Ini dalamnya Oh iya suntuh apa namanya Suntuh Amp3 pack edition Sama dia Dapetnya pasti charger Charger Suntuhnya Boxnya Dan manual book lainnya T Kira-kira Apa sih spesifikasi jam Suntuh Amp3 ini Oke Ini spek singkatnya aja Kalau misalkan kalian mungkin pengen Spek 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 Lebih lengkapnya Bisa cek ke Suntuhnya Ke web suntuhnya ya Suntuh.com Atau Kalian bisa juga Cek di google lah Banyak disitu Tapi ini Kita share Spesifikasi Singkat Atau Singkat-singkatan aja Ini Jam ini Suntuh Amp3 ini Adalah Suntuh Jam Jam lah Jam Yang udah ada GPS nya Jadi Spesifikasinya adalah Ada altimeter Ada barometer Ada terbometer Ada kompas Dan ada GPS nya Jadi kalau misalkan Gunanya di PS itu Ya pasti Ya buat Navigasi Buat posisi Dan buat Line-lainnya juga Nah gunanya Kayanya sih Kalau misalkan Bukan kayaknya Kalau misalkan Di Amp3 ini Kita bisa Connect ke Apa namanya Ke Suntum of Corn Bisa juga ke Strava Jadi kita Bikin Apa namanya Perjalanan Atau rute kita Yang Kayak 3D gitu ya Di Suntum of Bisa Bikin Suntum of Oke Kita Coba Cek Apa namanya Ya penampakan Detail-detailnya Kita coba Cek Ini Sampingnya Ini Depannya Nah ini Ininya Juga Ini Kayak ada Gradasi-gradasi Belakangnya Kalau misalkan Pasti belakangnya Ada tulisannya Plank dan Stepnya Memang Dia Agak kaku Ya Kayak gitu Kalau dibandingin Nama si Ambe Apa yang Traverse Kayaknya Lebih Lebih Lembut Yang Traverse Nah ini Suntum Ambit 3Pack Jadi Mapin Finland Dan Bluetooth Dan Lain-lain Lain-lainnya Nah Ini Penampakannya Penampakannya Ya Ini ada Dijam Terus ada Ini Apa namanya Altimeter Dan Thermometer Ada barometer Juga Sebenarnya Tapi Bisa Pilih Mode Otomatis Atau Otomatik Atau Mode Altimeter Nah Kalau tadi Itu Mode Altimeter Ini Dan Kompas Jadi Kalau Misalkan Sempat Kita Bahas Juga Yang Suntum Ambit 3Pack Seri Sport Edition Kalau Sport Edition Speknya Masih Di Bawah Ini Jadi Ada Yang Apa Namanya Ada Sensor Atau Ada Fitur Yang Gak Ada Di Jam Suntum Ambit 3Pack Tapi Ada Disini Apa Aja Kira Kira Altimeter Dan Barometer Dan Ada Ini Juga Apa Namanya Menu Kalau Misalkan Di Ambit 3Sport Gak Ada Menu Hiking Tapi Disini Ada Menu Hiking Tracking Maksudnya Tracking Tracking Training Ini Gak Tahu Training Apaan Training Biasanya Kalau Bisa Memkerja Training Bisa Ada Open Water Swing Ini Tetap Kayaknya Sih Main Main Di Air Terus Renang Renang Ini Juga Renang Renang Juga Bahasa Inggris Saya Kurang Lebih Gitu Ada Running Ada Sepedahan Juga Tapi Yang Lebih Disini Lebih Complete Banding Yang Ambit Setri Yang Sipis Seperti Itu Jadi Strap Nya Juga Berbeda Kalau Yang Sport Edition Lebih Banyak Lobang Lobang Mungkin Biar Enggak Keringetan Masih Ada Teknologi Cuma Memang Dia Agak Lebih Keras Dibanding Yang Si Travers Penampakannya Ya Kalau Penampakan Kurang Lebih Mirip Sama Si Sport Edition Kalau Misalkan Apa Namanya Sport Edition Bentuknya Dalamnya Kurang Seperti Ini Siri Khas Ambit Dan Satu Lagi Ada Ambit Yang Vertikal Berbeda Sama Ambit Sport Ada Ambit Peek Dan Vertikal Berbeda Kalau Misalkan Yang Vertikal Dia Gak Ada Sensor Ini Atau Gak Ada Tambahan Ininya Langsung Modelnya Mirip Mirip Kayak Si Apa Namanya Modelnya Mirip Sama Si Sunto Traverse Lebih Mirip Sama Sunto Traverse Jadi Kalau Misalkan Apa Namanya Si Sunto Ambit Sport Ambit Peck Dan Vertical Itu Berbeda Mungkin Kalau Yang Vertical Sama Ambit Peck Itu Specknya Hampir Mirip Tapi Pasti Ada Berbedaan Satu Dua Menu Ada Perbedaan Karena Saya Belum Beran Megang Ambit Vertical Jadi Seperti Itu Pasti Intinya Ini Jam Altimeter Barometer Thermometer Kompas Dan GPS Sudah Seperti Itu Sama Perbandingannya Bisa Dilihat Kalau Amas Ambit Sport Ini Ambit Sport Ambit Sport Kalau Dari Apa Namanya Bentuknya Hampir Mirip Kalau Dari Sekelas Hampir Mirip Cuma Kalau Ambit Sport Lebih Disininya Gak Ada Ini Ini Kayak Ada Apa Sini Jandinya Bezel Atau Apanya Ini Pokoknya Ini Agak Ada Cekungan Kalau Ini Mulus Mulus Kalau Ini Ada Cekungan Jadi Gitu Dan Kalau Dalamnya Kurang Lebih Sama Menu Dalamnya Sama Kurang Lebih Ya Menu Dalamnya Sama Cuma Perbedaan Memang Menur Dalamnya Maksudnya Tampilan Dalamnya Sama Kalau Menu Dalamnya Ada Perbedaan Ada Perbedaan Disininya Juga Nih Di Beda Nih Kalau Misalkan Disini Ini Ada Running Ada Cycling Ada Sepedaan Ada Lari Ada Tracking Kalau Disini Gak Ada Ini Nih Gak Ada Naik Gunung Nih Gak Ada Tracking Gak Ada Naik Gunung Gak Ada Mountain Ring Gak Ada Ski Ski Di Ambit Triff Pick Ada Kalau Misalkan Disport Gak Jadi Seperti Itu Ya Kalau Diameternya Sama Kurang Diameter Sama Harganya Beda Yang Sport Itu Lebih Murah Dibanding Yang Ambit Triff Pick Edition Jadi Buat Teman Teman Kalau Misalkan Mau Yang Lebih Complete Bisa Pilih Yang Ambit Triff Pick Ed Tapi Misalkan Yang Gak Begitu Pelan Komplit Dan Harganya Lebih Murah Bisa Pilih Yang Ambit Triff Sport Seperti Itu Ya Oke Ini Tampilannya Aja Kalau Misalkan Ambit Triff Pick Bisa Ada Altimeter Di sini Gak Ada Dia Langsung Kompas Sebenarnya Di Display Bisa Kita Pilih Pilih Juga Tapi Ini Menunjukkan Ininya Kompas Altimeter Baru Meternya Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Tampilan Ininya Di Belakangnya Juga Pasti Kelihatan Kalau Misalkan Ambit Triff Ada Kalau Misalkan Ambit Triff Yang Sport Gak Ada Jadi Seperti Itu Ya Teman Ya Ini Ambit Triff Ini Lebih Komplit Dipada Ambit Triff Sport Jadi Kalau Misalkan Kalian Memang Pengen Menu Atau Fitur Yang Lebih Komplit Bisa Pilih Ambit Triff Pack Ini Kalau Misalkan Pengen Yang Lebih Di Atas Lagi Bisa Pilih Traverse Lebih Lebih Nyaman Juga Sidi Bagai Traverse Tapi Bentuknya Diameternya Lebih Besar Kalau Saya Sampai Ini Lebih Besar Atau Memang Ininya Lebih Ini Lebih Kecil Tapi Bentuknya Lebih Lebih Besar Rasanya Layarnya Lebih Besar Dibanding Yang Ambit Triff Seperti Itulah Intinya Buat Teman Teman Yang Pernah Nyoba Jam Ini Atau Pernah Merasakan Atau Pernah Review Bisa Sharing Juga Ke Kolom Komentar Jangan Lupa Juga Like Subscribe Jadi Pengalaman Teman Teman Rekan Rekan Sekalian Itu Bisa Disaring Atau Bisa Disaringkan Di kolom Komentar Atau Berbagi Pengalaman Buat Teman Teman Lainnya Barangkali Bisa Jadi Masukan Bisa Jadi Perbandingan Kira Kira Bagaimana Baiknya Memilih Jam Atau Kira Kira Enaknya Mana Dengan Harga Yang Lumayan Memang Lumayan Karena Sunto itu Agak Lumayan Memang Harganya Tapi Dengan Kualitas Yang Oke Terus Apa Namanya Harganya Yang Masuk Akal Kira Kira Milih Yang Mana Intinya Buat Teman Teman Yang Pernah Coba Silahkan Komen Di kolom Komentar Biar Teman Teman Lainnya Juga Bisa Tahu Oke Sekian Aje Video Dari Saya Nanti Bisa Apa Namanya Coba Update Lagi Video Video Terbaru Atau Jam Yang Lainnya Sebenarnya Pengen Kayak Sunto Spartan Sunto Nine Atau Garmin Garmin Belum Pernah Kita Coba Nanti Kita Cari Garmin Biar Bisa Di Ulas Sedikit Kalau Misalnya Banyak Banyak Nanti Kepenuhan Atau Kepanjangan Ya Sedikit Sedikit Tapi Mudah Mudah Bermanfaat Gitu Yaudah Sekian Video Dari Saya Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Komen Juga Di kolom Komentar Sekian Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Sedia Terabat Kita Semua Buk sub indo by broth3rmax